Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya 4 Fakta Mengerikan Tersaci Usai Arsenal Hancurkan Tottenham Hotspur Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh usai mengalahkan Tottenham Hotspur Dalam pertandingan pekan ke-6 Premier League 2021-2022 di Emirates Stadium Minggu 26 September 2021 Di laga tersebut, Deganos berhasil menang dengan skor 3-1 Selain mengemas 3 poin, squad besutan Mikael Arteta itu juga turut mencatatkan beberapa fakta mengerikan pada laga ini Seperti dikutip Opta Yang pertama, Arsenal telah mencatat kemenangan ke-600 di Premier League Mereka menjadi tim ketiga yang mencapai total ini setelah Chelsea dan Manchester United Kedua, Arsenal telah memenangkan 15 dari 28 pertandingan Premier League mereka pada tahun 2021 Dan hanya 4 tim yang mencatat lebih banyak Memang, perhitungan ini menyamai total mereka sepanjang 2020 dan 2019 Terakhir kali, mereka menang lebih banyak dalam 1 tahun kalender pada 2018 dengan 19 kemenangan Ketiga, Tottenham menjadi tim kedua dalam sejarah Premier League Yang memenangkan 3 pertandingan awal mereka Dalam 1 musim dan kemudian kalah di 3 pertandingan berikutnya Setelah Everton pada 1993-1994 yang kemudian finish di urutan ke-17 Dan yang terakhir, ketika mereka duduk di puncak kelas men Premier League Spurs telah kebobolan lebih dari 3 kali dalam 3 pertandingan liga secara berturut-turut Untuk pertama kalinya sejak September 2003 Saat manajer Glenn Hoodle dipecat usai pertandingan ketiga dalam periode itu Takehiro Tomiasu menjelma menjadi benteng pertahanan yang kukuh di Arsenal The Gunners belum terkalahkan selama pemain Jepang itu main Kilau Tomiasu di Arsenal semakin bersinar dalam laga North London Derby Melawan Tottenham Hotspur di Emirates Stadium minggu malam waktu Indonesia Parat Squawka mencatat Tomiasu menjadi pemain Arsenal dengan sentuhan terbanyak Dan memenangkan bola kembali atau recovery paling banyak sepanjang pertandingan Lebih hebatnya lagi, Tomiasu juga meneruskan tren positif yang ditorehkan dia dalam 2 laga sebelumnya Yani tak bisa dilawati lawan Arsenal menutup laga derby dengan kemenangan 3-1 atas Tottenham Penampilan luar biasa Tomiasu melawan Tottenham disambut positif para penggemar Arsenal Tagar Tomiasu menjadi trending Twitter dengan 29,2 ribu cuitan hingga pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Parat Tagar hero Tomiasu, dia adalah pembelian luar biasa Ayo maju terus Arsenal Cuit salah satu Gunner di Twitter Tomiasu brilliant sekali hari ini Saya suka betapa komitmennya dia dalam setiap tantangan Secara teknis sangat baik Para penonton menyukainya Ujar satu penggemar lainnya Bukayo Saka sukses lewati rekor Fabregas Bukayo Saka mengkudera posisi cas Fabregas dalam buku rekor Arsenal Saka yang menyumbang goal dan asis dalam laga ini menjadi pemain termuda yang membuat catatan tersebut dalam derby London Utara Sebelumnya Fabregas membuat catatan serupa pada tahun 2007 silam sebagaimana dikutip dari Opta Granit Saka Granit Saka jadi tumbal derby Kemenangan penting non-prestisius yang diraih Arsenal harus dibayar mahal Gelendang jangkar andalan mereka Granit Saka harus dipapah keluar lapangan lebih cepat Ia ditabrak secara tak sengaja oleh Lukas Moura yang kehilangan keseimbangan Pemain asal Swiss itu mendapat hantaman cukup keras di bagian ankle hingga lututnya Meski belum bisa dipastikan tetapi Saka berpotensi menepi dari squad The Gunners untuk beberapa saat Arsenal hancurkan Manchester City untuk naik ke puncak WSL Vivian Miedema membuka skor pada menit ke 10 sebelum tendangan luar biasa Kim Little menggandakan keunggulan tim tuan rumah Cathy McCabe mencatat gol ketiga yang menggelegar sebelum yang kedua Little dari titik putih Le Williamson menyelesaikan kemenangan dengan sundulan pada waktu tambahan saat Arsenal naik ke puncak dengan cara yang tegas Mereka naik di atas Tottenham dengan selisih gol dengan kedua belah pihak telah mengambil maksimum 9 poin Sementara City berada di urutan kegelapan setelah menderita kekalahan terberat mereka sebagai tim profesional Runner-up musim lalu kini telah kalah dua kali dalam tiga pertandingan musim ini Serta tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid Tetapi bos Gerard Saylor menegaskan terlalu dini untuk mengesampingkan mereka dari perburuan gelar Dia berkata, ini terlalu dini, tidak bagus kehilangan dua pertandingan liga terakhir kami Tetapi saya pikir ini terlalu dini, ini adalah liga yang pendek dengan hanya memiliki 22 pertandingan tetapi kita akan lihat Kami harus bergantung pada tim lain dan kami perlu menempatkan poin di papan tulis sendiri Tidak ada gunanya melihat tim lain saat ini, kami perlu melihat ke dalam diri kami sendiri Didorong setelah mendukung kemenangan hari pembukaan mereka atas Chelsea dengan kemenangan melawan Reading Arsenal mengejutkan pertahanan City sejak peluit pertama Menekat angka dan memaksa tim tamu melakukan serangkaian kesalahan defensif Dan taktik agresif bos Arsenal Jonas Eideval membuahkan hasil ketika Beth Mead melepaskan umpan balik dari Alana Kennedy Penyerang Inggris itu mengalahkan keeper City Karima Tayyip sebelum menemukan Midema Yang mengirim tembakan tepat ke sudut gawang jaring yang tidak dijaga Setelah mengalahkan Chelsea, kemenangan ini semakin memperkuat perasaan bahwa Arsenal akan sulit dihentikan dalam upaya mereka Untuk merebut kembali gelar dari The Plus setelah mengalahkan City Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Uganda Bye-bye Sub indo by broth3rmax